Teman-teman unyel yang mau tampil gaya, ayo merapat! Ada sepatu keren dari kulit ikan nih, penjualannya sampai kemanca negara. Masih ada produk fashion lainnya yang keren, bikin penampilan kalian makin gaya. Semuanya hasil kreasi perempuan Indonesia. Yuk kita kenalan sama para perempuan hebat ini. Dan cari tahu cara membuat produknya. Selamat menonton ya. Wah kakak-kakak ini cantik banget ya. Eh ada yang bikin penampilannya tambah cantik tuh. Apalagi kalau bukan busananya. Busana Muslim KKKK ini buatan pabrik pakaian di daerah Bandung, Jawa Barat. Pendirinya adalah perempuan asli Indonesia bernama Femi Mustafa. Pabrik yang sudah beroperasi sejak Januari 1989. Tujuan berdirinya agar busana Muslim diterima di masyarakat dan tidak dianggap ketinggalan jaman. Pakaian Muslim ini sudah memiliki ribuan desain khusus untuk para wanita, remaja, dan ibu rumah tangga. Wow ayo deh punyilah ajak langsung ke pabrik pembuatannya. Come on. Ini dia proses paling pertama dalam pembuatan pakaian Muslim. Yaitu membuat desain. Mau dibentuk seperti apa dan bagaimana? Sekarang deh waktunya. Wih si Teteh jago banget yang menggambarnya. Gak butuh waktu lama buat desainer untuk menyempurnakan gambar. Selanjutnya tugas akang ini deh membuat bentuk pola dari desain pakaian yang sudah ada. Buat pola langsung memakai komputer. Gak lagi dibentuk dengan pinsil ya. Waktunya mencetak nih. Di mesin cetak besar ini pola akan tercetak dengan ukuran 100 kali lebih besar. Sret 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 jadi di polanya. Yuk siapkan bahan baku kain. Ternyata kainnya harus melewati berbagai proses pengecekan loh. Ini diantaranya inspeksi kain untuk mengecek kondisi fisik kain. Di alat ini setiap bagian kain yang cacat dan tidak sesuai standar akan ditandai. Seperti adanya lubang, noda, garis dan perubahan warna. Pokoknya kain harus benar-benar mulus ya. Gak cuma kondisi fisiknya. Kain juga melalui pengecekan luntur dan susut. Kain akan dilihat apakah warnanya luntur dan ukurannya menyusut. Potong kain seukuran 40 kali 40 cm. Ukur kembali dan tandai bagian dalam kain seukuran 30 kali 30 cm. Tempelkan kain putih sebagai penanda lunturnya warna kain. Lalu rendam kain di dalam air yang sudah bercampur deterjen. Aduk-aduk, diamkan 15 menit. Keringkan kain dan lihat deh kain putihnya. Kalau bersih seperti ini, berarti kainnya bebas luntur nih. Lanjut cek ukurannya. Menyusut gak ya? Wah, ternyata ukurannya juga aman tuh. Gak berkurang. Jika ukuran kain kurang dari 30 cm, berarti menyusut. Penyusutan hanya boleh sampai 3%-nya saja ya. Kalau lebih, kainnya tidak akan dipakai. Oke, sekarang siapkan kain yang sudah lolos cek kualitas. Kain-kain yang digunakan diantaranya katun, satin, sifon, spandek, dan poliester. Satu gulung kain beratnya bisa sampai 25 kg dengan panjang ratusan meter. Sip, lanjut yuk. Ada yang tahu ini proses apa? Ini adalah proses pemotongan dan penyusutan kain per lembar. Menyusun lembaran kain memakai mesin otomatis ini bisa lebih hemat waktu dan tenaga. Dengan mesin otomatis ini, ratusan lapis kain bisa dipotong sekaligus. Agar kain tetap rapi dan tidak bergeser, vakum terlebih dahulu di dalam plastik. Baru deh, mesin akan memotong sesuai pola. Wih, canggih benar ya. Tinggal atur di komputer, mesinnya sudah bisa bekerja sendiri. Jangan lupa, kain yang sudah terpotong, jadikan satu agar tidak berhamburan. Untuk tetap menjaga kualitas, cek kembali tiap lembaran kain. Tidak boleh ada cacat sedikit pun ya. Ini dia proses intinya. Penjahitan antar pola sampai menghasilkan pakaian. Bagian pakaian seperti lengan, kerah, dan aksesoris ikat pinggang disatukan dengan cara menjahit. Lakukan secara teliti sampai jadi deh. Pakaian yang sudah jadi kembali dicek kelengkapan dan kerapihannya. Terakhir, beri label dan kemas ke dalam plastik. Pakaian muslim ini dijual di 125 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. Harganya beragam, mulai dari 200 ribu rupiah sampai 1 juta sesuai model dan desainnya. Tidak cuma menghasilkan pakaian muslim berkualitas. Perusahaan ini juga punya target menjadikan Indonesia sebagai kiblat busana muslim dunia di tahun 2020 nanti. Wah, semoga saja terwujud ya. Waduh, yang mana nih yang cocok buat ayah? Mumpung bisa jahit langsung dimarin nih. Yang ini apa ya? Apa yang ini? Aw, ah, bingung yang mana. Loh, loh, itu kan po Ipeh. Ih, ngapain di sini? Po Ipeh, po! Eh, 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 aduh, aduh, aduh. Aduh, po, kena unyel nih kainnya. Mumpung ngapain sih? Mumpung mau bikin baju muslim, makanya lagi milih-milih bahan ini. Uh, jadi pada berantakan tuh, po. Unyel mau lanjut nih, lihat proses lainnya. Yah, malang lawyer tuh bocah. Hah, awah, cari apa saja dah, yang mana ya? Wah, sepatunya keren-keren ya. Bikin penampilan makin gaya nih. Eh, coba perhatikan baik-baik deh. Kok sepatunya bersisik ya? Kasih tau gak ya? Ini karena bahan sepatunya, bukan dari kulit sapi. Tapi dari kulit ikan. Iya, ini sepatu kulit ikan. Kreasi unik ini hasil karya dari perempuan muda asli dari Indonesia loh. Bernama Kaningsih. Yuk, kita kenal lebih dekat dengan Kaningsih. Gimana ceritanya ya? Kok bisa mengolah kulit ikan jadi sepatu? Lalu cara buatnya seperti apa tuh? Let's go, ikuti unyel. Rumah produksi di Tanggerang Selatan inilah tempat Kaningsih dan karyawannya mengolah kulit ikan nila jadi sepatu dan sendal. Yuk, kita mulai cara membuatnya. Pertama adalah tahap penyamakan kulit ikan. Untuk tahap ini khusus dikerjakan langsung oleh Kaningsih loh. Bersihkan dulu sisa daging yang masih menempel di kulit ikan. Eh, harus hati-hati ya teman. Karena kulit ikan ini sangat rentan robek. Kaningsih memilih kulit ikan nila karena pasokannya berlimpah dan motif sisik ikan nila yang unik. Wah, sudah bersih nih. Yuk, sekarang kita rendam dalam cairan kemia. Agar kulit ikan menjadi keras dan tidak mudah rusak. Selain itu, aroma amis dari sisa kulit ikannya juga dijamin hilang deh. Merendamnya butuh waktu beberapa malam. Ah, untungnya Kaningsih sudah punya hasilnya nih. Sip, sekarang lanjut jemur deh. Hasilnya harus benar-benar kering ya. Agar kulit ikan mudah kita olah dan kualitas sepatu makin baik dan awet. Mantap! Kulit ikan sudah siap nih. Sekarang kita buat pola sendalnya yuk. Ada dua pola nih. Pola bagian atas dan bawah sendal. Sip, tinggal potong garis polanya. Selain di atas kertas, buat juga pola pada spon. Bahan ini sering menjadi lapisan sendal atau sepatu. Karena teksturnya halus. Jadi bikin nyaman dipakai. Sekarang tempel pola di kulit ikan. Ternyata walaupun kulit ikan itu tipis. Tapi lebih awet dibanding kulit sapi lho. Wah, unil juga baru tahu nih. Setelah itu jahit pada kain pelapis. Eh, harus telitin nih. Karena tahap ini menentukan kualitas dari sendal yang dibuat. Kembali potong deh. Oke, sekarang kita rakit setiap bagian sendal ya. Mulai dengan bagian bawah sendal. Agar terlihat menarik, pasang kain motif seperti ini. Semua tahap produksi sendal dan sepatu ini handmade. Alias buatan tangan. Tapi malah jauh lebih rapi dan detail dibandingkan buatan mesin. Oke deh, sekarang siapkan bagian atas sendal ya. Beri lubang sebagai pengait kulit ikan nilanya. Nah, tinggal satukan bagian atas dan bawah sendal. Dan tadaaah, sendal kulit ikan nilanya sudah jadi. Yeay! Kaningsi memulai usahanya tahun 2014 lalu. Ide-nya muncul saat melihat banyak kulit ikan terbuang percuma. Dan karena Kaningsi hobi mengoleksi sepatu, maka tercetuslah ide membuat sepatu dan sendal dari ikan nila. Untuk desainnya, Kaningsi juga mengikuti jaman lho. Jadi kekinian deh. Sepatu kulit ikan nila tidak hanya laris manis di dalam negeri. Tapi juga sampai ke pasar Eropa dan Amerika. Soal harga, mulai dari 300 ribu hingga jutaan rupiah. Wah, siapa sangka di tangan orang kreatif seperti Kaningsi, kulit ikan nila yang awalnya limbah bisa menjadi produk fashion berkelas dengan nilai jual yang tinggi. Mantap! Oh iya, tenang. Sepatu dan sendal kulit ikan nila ini tidak butuh perawatan khusus kok. Cukup sikat sepatu dengan lembut dan gerakan searah seperti ini. Gunakan cairan sabun biar makin bersih ya. Tinggal kita keringkan deh. Hmm, gimana? Mudah kan? Jadi siapa yang mau punya sepatu dan sendal dari kulit ikan? Biar makin gaya dan kekinian dong. Ayo, ayo dipilih, dipilih. Barang-barang unik dan menarik. Kreasi hasil karya sendiri. Ayo, ayo, ayo. Boleh kakak. Lihat-lihat dulu sendalnya. Sendalnya bukan sembarang sendal. Sendal unik dari kulit ikan nila. Beli satu gratis satu. Ayo dibeli. Dah, ada si unyil sama Neng Melani. Ikutan bazar juga. Neng Melani jualan apaan ini? Nih, po. Melani jualan sendal. Sendalnya lucu-lucu lagi. Ini dari kulit ikan nila lho, po. Hah? Ikan nila? Yang bener, Neng. Coba, po cium. Bawa amis kagetnya. Ya, enggak dong, po. Ayo, po Ipe. Beli sendalnya. Dijamin, po Ipe makin hits. Alah, Melani. Bisa banget ngerayu pembeli. Tapi iya juga ya, sendalnya cakep ini. Kalau gitu, mpo beli yang ini dah. Apa yang itu dah, atuh ya. Sip, beres, po Ipe. Melani siapin sendalnya dulu ya. Wih, po Ipe ngeborong nih. Enggak sekalian beli dagangan unyil aja nih, po. Enggak. Maaf deh, ya Ngyel. Luit mpo udah abis. Pan abis ngeborong sendal. Ya, po Ipe. Tidak hanya tas. Ada dompet, topi, bahkan sendal. Semuanya terbuat dari pandan lho. Sebentar lagi ya. Siap. 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 Terima kasih.